Intro Hai hai hai, saya Tulemon Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel A Little Things with Rambu Untuk kalian semua yang baru pertama kali mampir di channel aku ini Salam kenal Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah selalu ngikutin video-video dari aku Udah kasih like, komen, dan juga udah subscribe Karena dukungan dari kalian ini membuat aku selalu semangat untuk Membuat video-video yang baru setiap hari Nah, di vlog kali ini merupakan kolaborasi sekali lagi Dengan teman-teman aku di UK, Jerman, di Australia Dan juga di negara-negara lain Kita kolaborasinya kali ini mengangkat tema tentang Stereotip negara tempat tinggal kita saat ini Dan juga stereotip tentang orang-orang yang berasal dari negara tersebut Which is aku Stereotip atau fakta Stereotip tentang negara Perancis dan orang Perancis Oke Karena ini merupakan kolaborasi Jadi jangan lupa untuk kepoin juga Cerita atau fakta tentang stereotip negara tempat teman-teman aku yang lain tinggal Kalian bisa klik link di description box Nanti aku kasih link-link teman-teman aku di description box Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe channel aku dan juga channel teman-teman aku yang lainnya Oke, kita langsung saja Hei, Gitan muncul Kena dia Oke, biarkan dia Ini di kamar aku sama Gitan ya teman-teman Dan ini bukan baru habis mandi Tapi ini karena kehujanan Karena aku baru pulang kerja teman-teman Oke Kita balik ke video Jadi mengangkat tentang stereotip itu kan Suatu apa ya Istilahnya stereotip itu Kayak Pelabelan tentang suatu negara Itu seperti apa sih Atau Pelabelan atau I don't know how to say it But it looks like pelabelan Atau kayak istilahnya Istilah atau suatu Karakteristik Atau ciri yang melekat dengan seseorang yang berasal dari negara Suatu tempat atau suatu negara Gitu ya Dan Stereotip itu bisa benar, bisa salah Tergantung dari kita menanggapinya itu seperti apa Atau melihatnya seperti apa Ini kita sudah buat beberapa catatan Karena kita takut saat ini Itu kita lupa Oke Jadi kita buat beberapa catatan Jadi kita buat tentang Enam fakta Tentang stereotip orang Perancis Atau negara Perancis Yang pertama adalah Orang Perancis itu Suka banget yang namanya Complain Atau mereka itu Kritis Menurut aku Ini itu Fakta Kenapa? Karena Memang benar guys Dimanapun kita ketemu orang Perancis Mau di negaranya Sini Ataupun waktu aku Untuk kerja di Bali Atau Apapun itu ya Aku juga cek dari Google Dari Channel Youtube Teman-teman Aku yang Memang adanya di Perancis juga Stay-nya di Perancis juga Which is right Orang Perancis itu sangat Suka komplain Kalau gak komplain Itu bukan orang Perancis namanya Contoh kecil Misalkan Mereka tuh nyewa Kamar hotel Misalkan ya Terus disitu bilangnya Mungkin fasilitasnya ya Misalkan Udah termasuk breakfast Terus Wifi Terus Ya pokoknya Roomnya tuh Ada fasilitas Bla 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 A, B, C, D, E, F, G Misalkan Nah terus Misalkan mereka masuk Terus Misalkan di Dalam ruangan itu Oke Wifi-nya kencang Ininya kencang Nanti itu mereka lihat Kalau misalkan Tempat tidurnya tuh Masih ada Bercak-bercak Sedikit Misalkan yang Kotor Atau mungkin Ada satu puntung rokok Yang masih tersisa Di dalam Keranjang Sampah Terus Misalkan Atau mungkin Di atas Dekat tempat tidur Atau meja Dekat tempat tidur Kan biasanya Tempat tidur itu kan Di tengah Terus ada meja-meja Samping kan Disitu kalau masih ada debu Mereka akan komplain Dan itu harus Sampai dibersihkan Terus misalkan Kalau wifi-nya itu Kurang-kurang Kencang Atau misalkan Wifi-nya itu Kita udah coba-coba Connect Tapi gak connect-connect Gitu loh Itu juga mereka Bakalan komplain Sampai ada istilahnya Maksudnya Itu istilah yang Maksudnya Ini contoh yang Paling simple aja ya Tapi Maksudnya Mereka tuh suka Komplain Dalam segala hal Termasuk dalam hal Pekerjaan Mereka tuh Kritis juga Jadi Kalau orang lain Melihat Oh ini udah bagus Orang Yang namanya Orang Perancis Akan melihat Atau Berusaha mencari Yang mana nih Yang masih kurang Dan itu akan Dipertanyakan Itu akan Dibahas lagi Sampai Bener-bener Bagus Karena Mereka maunya Itu harus yang Terbaik Gitu loh Istilahnya Sampai ada istilah Itu di Perancis Yang terkenal Banget Itu Jadi itu Istilahnya Kayak Aku ada Karena Ya Aku ada Karena aku berpikir Atau apa Jadi mereka tuh Emang Maksudnya Segala hal tuh Selalu dikritisi Selalu dikompleng Apapun itu ya Ya Kalau Emang udah bagus Dan udah Benar Udah perfect Ya gak akan juga Mereka komplain Yang mengada-ada Tapi emang Kalau misalkan Ada yang kurang Dari yang harusnya Misalkan Kalian beli sesuatu Atau kalian Dapat sesuatu Yang harusnya A sampai C Terus kalian Cuma dapatnya A, B Dan C nya itu Setengah Ya Where is Half nya gitu loh Istilahnya Kita lanjut ya Yang kedua Yang kedua itu Ada stereotip Katanya orang Perancis itu Sombong Terus susah bergaul Dan juga terlalu serius Menurut aku Ini bisa benar Bisa juga Gak 100% benar lah ya Kenapa Gini Jadi Kalau sombong Itu 100% salah Karena menurut aku Orang Perancis itu Semuanya ramah-ramah Baik-baik banget Gitu Dan mereka Open minded Sama orang baru Sama pendatang Sama turis Karena Perancis itu Juga negara turism Jadi Kalau dibilang istilahnya Sombong ya Mana ada orang Yang mau berkunjung Perancis juga ya guys Terus Tapi bisa juga Dikatakan Maksudnya sombong Susah bergaul Itu mungkin Bisa Bisa ada benarnya Ketika Misalkan Kayak aku Orang baru di Perancis Untuk masuk Kedalam lingkup Maksudnya Nyari temen Yang benar-benar Bisa dibilang temen Itu memang susah Untuk masuk ke dalam Suatu komunitas Dan bisa di Benar-benar Integre gitu loh Karena maksudnya gini loh Anak-anak di Perancis itu ya Sejak kecil Sampai mereka istilahnya itu SMA Itu sekolahnya itu Perkomun Atau perdaerah Atau perkomplek gitu loh Jadi Dari mereka kecil Sampai mereka itu SMA Biasanya temennya itu-itu aja Jadi untuk Maksudnya Udah Deket banget nih Istilahnya Lingkaran mereka itu Udah fix Itu-itu doang Nanti saat mereka Udah selesai SMA Mereka keluar ke universitas Itu lain lagi kan Universitas itu kan Lingkup pertemanannya Lebih luas Jadi dari beberapa Tempat Daerah Bisa gabung Di satu universitas Ketemu di satu universitas Nah itu Nah itu istilahnya Lingkungan baru lagi Pertemanan baru lagi Pertemanan baru lagi Jadi disebutnya Ini my best friend Atau temen aku Dan itu temen kuliah Gitu Terus nanti Saat mereka selesai kuliah Mereka punya komunitas baru lagi Yang ketika mereka itu Masuk bekerja Jadi itu kalau temen kerja Dan temen kuliah itu Temen kerja lah ya Itu bukan disebut temen Kalau disini Disebutnya kolega kerja Gitu Atau partner kerja Gitu loh Jadi gak semua orang Yang mereka kenal Terus disebut temen Terus Untuk kita orang baru Pendatang Apalagi baru banget ya Gitu Untuk masuk ke dalam Komunitas mereka itu Emang susah Mereka bisa welcome Maksudnya kita Bisa santai sama mereka Ngomong apa aja Maksudnya Bisa nyambung Ini gitu Tapi untuk disebut temen itu Enggak Kita sebatas kolega kerja Kolega Ya kolega kerja Misalkan Atau kolega Tetangga baru Atau apapun itu ya Tapi Butuh waktu Untuk mereka Gak gampang percaya Gitu maksudnya Karena mereka Udah punya lingkungan Mereka sendiri kan Yang mana yang mereka Bilang teman Yang mana mereka Bilang kolega Gitu Jadi untuk masuk Kedalam Lingkungan pertemanan Itu ya Memang butuh Effort yang Lebih gitu Kita harus membuktikan juga Bahwa kita ini Orang yang memang Worthy Worthy untuk dipercayai Worthy untuk dijadikan temen Gitu loh Jadi gak sembarang juga Mereka tuh Langsung Begitu kenal Sejam dua jam Oh iya ini my friend Gitu Gitu juga Kalau kita di Indonesia Kan temen dari temen kita Juga kita bilang Oh itu temennya aku Cuman temen dari temen aku Jadi Temen dari temen kita Dan temen kita itu Punya temen lagi Itu juga masih Kita sebut temen Terus kita baru kenal Misalkan Ngobrol Satu dua jam Atau ya Paling gak Tiga puluh menit Terus ada temen kita Yang datang Kita bilang Oh kenalin temen baru aku Temen Gak seperti itu ya Kalau di Perancis Gitu loh Tapi Seandainya kita itu Udah bisa Dipercaya sama mereka Ataupun kita itu Maksudnya Membuktikan bahwa Kita udah terbukti lah ya Kita tuh Layak untuk dijadikan temen Ketika kita udah masuk Dalam komunitas itu Atau kita udah Sebut temen Itu mereka tuh Supelnya Loyalnya itu Banget 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 Gitu loh Jadi Bakalan Kalian akan Merubah Melihat perubahan Yang cukup Signifikan Ketika kalian disebut Kolega Atau kalian disebut Temen Oke Nah kita lanjut Dimana ada orang Perancis Disitu ada yang namanya Baget Baget Keju atau Fumas Dan Bang Atau Wine Ini bener Kenapa Oke Baget Fumas Dan Wine Itu Bener Jadi Bahkan disini aja ya Kalau Di tempat-tempat lain ya Kita tuh Makanannya kan Pasti Istilahnya Kalau makan tuh Ada aperitif Makanan pembuka Penutup Sama Makanan Makanan pembuka Makanan utama Dan makanan penutup Nah kalau di Perancis itu Makanan pembuka Apero Terus Makanan utama Terus Habis itu Keju dan wine Keju wine Terus Nanti kan ada baget juga kan Sambil makan itu kan ada wine juga Terus maaf Ini Ethan lagi excited Oke Dan juga wine Jadi kita tuh makan keju Sama wine 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 itu juga tergantung Dari dagingnya Daging apa yang kita makan Kalau seafood Ikan Pokoknya Fruit of the Max Itu Seafood Biasanya kita minumnya Sama wine putih Vanbrums Nah kalau Makannya itu daging merah Kalau kita makannya itu daging merah Kayak daging sapi Terus Canard Atau duck Itu biasanya kita makannya itu Apa namanya Nah kalau kita makan daging babi B2 Ataupun ayam Biasanya itu normal ya Tergantung Mau vanbrums bisa White Vanbrums Atau white wine juga bisa Ataupun yang rose Yang pink itu bisa juga Oke Nah lanjut nih teman-teman Oh iya Soal baget juga Masih soal baget juga nih Belum lanjut dulu dah Soalnya agak terganggu sama si Ethan Hilang fokusnya mama Oke Jadi Di Perancis itu Baget Atau roti baget Yang panjang itu Yang kayak gini Itu tuh Khas banget di Perancis Orang Perancis itu Dimana-mana Pasti selalu beli baget Dan mereka tuh Jadi kalau pulang kerja Mereka mungkin bisa singgah Ke Belonjeri dulu Terus beli baget Baru dipulang ke rumah Terus hari minggu juga Jadi Istilahnya tuh Baget tuh important banget lah ya Kalau di Perancis Jadi Orang-orang Perancis tuh Selalu Punya baget saat makan Apalagi kalau ada jamuan-jamuan Yang bareng-bareng gitu ya Rame-rame gitu Jamuan makan lah Istilahnya itu Pasti harus Tersedia yang namanya baget Dan cara makan baget pun Itu Terbilang unik Karena kan Kalau di restoran kan Kita Dipotong-potong gitu kan Tapi kalau Realnya makan baget itu Kalau orang Perancis Disobek-sobek dulu gitu loh Disobek pakai tangan Terus dimakan langsung Terus nanti kalau Mereka mau nambah ya Disobek lagi Jadi Istilahnya bukan dipotong-potong Atau di Olesin selai apa gitu Enggak Jadi disobek-sobek gitu Terus kalau kita makannya pakai Sup atau Ada saus lah Di makanan kita Dan itu sausnya enak Biasanya mereka kan Nyobek Roti baget itu Terus Diculup-culup-culupin gitu loh Dientepin ke saus itu Dia lagi manja ya teman-teman Jadi maafkan Namanya umat-umat Jadi kita Nge-youtube Sekalian Ngomong anak gitu lah ya Oke Itu baru dimakan Dan kalau mau ditaruh keju Itu kejunya bukan dioles gitu ya guys Tapi dipotong Tipis Terus ditaruh di baget Terus udah dimakan gitu aja Oke kita lanjut Biar enggak kepanjangan juga durasinya Orang French itu Light kiss Dan juga Sangat terkenal dengan istilah Ciumannya adalah French kiss Kalau yang ini aku gak bisa bilang Iya atau Right Tapi Emang terkenal Istilah French kiss It's really really famous gitu ya Tapi yang aku temui disini adalah Memang mereka suka ciuman Tapi bukan ciuman Bieber guys Jadi kita kemana-mana Itu kalau ketemu orang Ketemu keluarga Ketemu kolega Ketemu temannya suami Ketemu temannya istri Gitu misalkan Oke Itu kita Pasti melakukan yang namanya Beast Beast itu ciuman Kiss gitu lah Tapi bukan di bibir Di pipi guys Di kiri kanan Dan itu harus ada bunyinya Jadi antara pipi ketemu pipi Terus Gitu Oke Pipi ketemu pipi Terus harus bunyi mulutnya Itu harus ada Bunyi yang kayak tadi Gitu Terus Lain tempat Lain region Lain juga jumlah ciuman Atau kiss di pipinya itu Kalau di tempat ini Di luara tantik lah ya Kita tinggalnya di non sekarang Itu dua Jadi pipi kiri Pipi kanan Udah Gitu Tapi ada di tempat lain Yang verbisnya itu Empat kali Kiri kanan Kiri kanan Gitu Jadi empat kali Ada yang cuman sekali Ada juga yang tiga kali Gitu Jadi tergantung dari regionnya Dimana Wilayahnya dimana Budayanya Seperti apa Seperti itu Tapi aku gak bisa bilang Inilah yang disebut dengan French kiss Aku gak tau ya Guys Jadi aku gak bisa jawab French kissnya itu Oke Lanjut dari soal ciuman Kita akan lanjut ke Fakta yang kelima Yaitu Pria Perancis itu Adalah pria romantis Dan juga bahasa Perancis itu Bahasa yang seksi Menurut aku That's right It's faktanya gitu loh Menurut aku pribadi ya Karena Kalian ingat gak aku pernah Buat vlog tentang Comment ça va avec mon français Dan Disitu aku bilang Kenapa aku mau belajar Bahasa Perancis Karena bahasanya memang Seduisant dan seksi Karena memang menurut aku pribadi Saat aku bicara Atau aku ngedengar Orang berbicara Bahasa Perancis Terutama Gaetan ya Kalau dia ngomong Bahasa Perancis Seksi abis guys Oke Walaupun kita di rumah Kebanyakan Sering masih Karena dia tau Aku bisa bahasa Inggris Aku juga tau Kalau dia bakalan ngerti Kalau aku ngomong bahasa Inggris Dan emang sudah terbiasa juga Sejak pacaran kita tuh Ngomong bahasa Inggris Sontan Kalau aku ngomong ke dia Aku coba pakai bahasa Perancis Dia refleks Jawabnya itu Pakai bahasa Inggris Dan Tapi ada saat Dimana kita emang Bicara bahasa Perancis Apalagi kalau lagi Kumpul keluarga kan Dan Dan saat aku ngedengar Gaetan Itu ngomong bahasa Perancis Sumpah I love him so much Oke Tapi pria Pria Perancis pada romantis Depend Karena romantis itu tergantung Dari apa yang kita harapkan Oke Menurut aku itu relatif Jadi kalau kita berharapnya Setiap hari dapat bunga Setiap hari dikasih puisi Nah kalau Kalau enggak Kejadian seperti itu Terus Kita bilang itu Enggak romantis No juga gitu loh Karena disini Hal-hal kecil ya Pria-pria Perancis itu Mereka tumbuh dengan edukasi Yang sangat baik Di dalam lingkup keluarga Jadi Saat di restoran Itu udah otomatis banget Itu obviously ya Adalah Mereka tanpa disuruh Jadi refleks aja gitu Kalau namanya Mereka pergi ke restoran Sama wanita ya Wanitanya dibukain dulu Kursinya Ceweknya duduk dulu Baru dia duduk gitu loh Atau kalau Kita kan disini Kalau di perancis itu Kita udah pake dress Atau apa gitu Kita biasanya pake mantel lagi kan ya Itu kan Mereka bisa Bantu yang kita buka Wow Hampir jatuh Kameranya Ini apa Dia dibeliin Banyak mainan loh guys Tapi yang dimainin Botol Bekas Bekas tempat Biskut Atau biskuitnya Anak kecil ya Percuma kita beliin Apa namanya Mainan Tapi yang dimainin tuh Remote TV Kunci rumah Kunci mobil Semua yang kayak gitu-gitu deh Yang dimainin Lanjut Terus Saat kita Kehujanan misalkan Mereka ada yang punya payung Pasti dikasih payung loh Kita yang cewek Kita naik ke tramway Atau ini Gak perlu harus nunggu Itu tuh cewek Hamil atau enggak Yang gak hamil Juga kalau dia emang Respectful Biasanya langsung Dia bangun Dan ngasih Bangku itu ke cewek Kalau istilah naik tangga Atau kayak kecus Ladies first It's always like that Jadi Terus kalau untuk istilahnya Kalau di rumah ya Kita udah lihat Kalau aku capek Misalkan Gak perlu aku bilang Aku tuh capek Gak perlu guys Jadi disini tuh kan Di istilahnya Di seluruh Perancis ya Orang-orang tuh Cuci piring Itu hal yang biasa banget Dilakukan oleh Laki-laki Jadi It's not It's not a big deal When Kalau kita lihat suami kita tuh Nyuci Dan kita Foto Naruh di media sosial Bilang Oh suamiku yang terbaik Dia bisa nyuci piring Gayanya Somethings banget Gitu Enggak guys Kalau disini itu It's somethings normal Gitu loh Laki-laki cuci piring Atau Ngebersihin rumah Bantu-bantu Ngebersihin rumah Walaupun Emang sih Biasanya si wanita Tapi Disini juga perempuan kerja Jadi Kesetaraan gender Itu disini Emang tinggi banget Ya Ya iya sih Tapi kalau mereka Udah tau Melihat istrinya tuh Capek Mereka Gak perlu disuruh Gak perlu diminta guys Mereka akan Dengan Dengan Inisiatif sendiri aja Gitu It's kayak Somethings normal Gitu loh Mereka Langsung Kalau kita pulang kerja Mereka udah tau Kita pasti pulangnya Misalkan aku ya Kerja pulangnya Sampai rumah itu Jam sebelas Jam sepuluh malam Pasti rumah udah rapi Makanan udah tersedia Anak udah diboboin Dan mereka itu Kalau istilahnya Ngomong anak Mereka telaten banget guys Mereka gak Mereka itu tau Dan sangat tau Sangat paham Untuk Merawat anak Jadi mulai dari Anak mandi Ganti popok Ngecek anak Kalau mungkin Pampersnya penuh Terus Pakaian anak Maksudnya Ngajak anak jalan-jalan Mungkin untuk ada Something Aktifitas saat kita Gak di rumah It's something Normal Jadi Menurut aku itu Hal yang romantis Sesimpel itu Romantis di mata aku Oke So itu fakta Oke Yang terakhir adalah Perancis itu merupakan Negara fashion Mode Dan juga beauty Standard Juga Ya Seperti itulah Maksudnya Sangat melekat ya Apalagi kota Paris Itu melekat dengan Istilahnya beauty Fashion Dan mode Menurut aku Fakta Itu fakta Karena Di sini Walaupun mereka Maksudnya gini Perempuan Perancis itu Emang terkenal Istilahnya mereka punya prestis Tersendiri Dalam cara mereka Berpakaian Mereka tau betul Cara Menggunakan Aksesoris Menempatkan pakaian apa Yang mereka Pakai Di badan mereka Agar selalu terlihat Fashionable Contoh kecil Di sini tuh Istilahnya kayak gini Kalau kita tuh Udah pake yang Bercorak Terus Sepatinya Biasanya Kalau kita pake yang Bercorak Pasti istilahnya Mantau Maafkan guys Kalian mau liat Berantakan lah Berantakan lah Seperti ini Oke guys Lanjut Itu fakta Jadi karena apa Mereka tuh Bener-bener Concern Jadi kalau mereka Udah pake yang Bercorak Mantau Atau Sepatu Atau Aksesoris Itu udah Gak terlalu banyak Lagi Biar Apa namanya Gak Orang tuh Gak bingung Saat ngeliat Yang mana Yang harus Dilihat Beda dengan Istilahnya Kalau mereka Pake pakaian yang Polos Pakaian yang Polos Misalkan Hitam Putih Coklat Warna apapun Tapi polos Satu warna Gitu ya Istilahnya Pasti akan Diusahakan Naruhnya Mungkin Kalungnya Mungkin agak Sedikit Etnik Atau Bercorak Pake Anting Mungkin Atau Jam tangan Atau Sepatu Yang Sedikit Bisa Maksudnya Biar Balance Gitu loh Kalau orang Ngeliat tuh Ada Dimensi Dan ada Balance Dalam Saat Gaya Gaya Fashion Mereka Itu gak Berlebihan Tapi juga Gak Kurang Kurang Banyak Gitu loh Terus Kalau soal Mode Aku gak bisa Ngomong banyak Karena aku juga Gak tau mode Liat aja Pakaian aku Aku pake Bajunya Gaitan Ini Kaosnya Si Gaitan Terus Jadi aku gak bisa Ngomong soal Apa namanya Mode Terus soal beauty Beauty standar sih Beda-beda ya Asia sama Eropa Beda-beda juga ya kan Kalau Asia Kita di Indonesia Biasanya kan yang paling laku Itu Foundation Itu penting banget Make up Penting banget Yang namanya Ya istilahnya Make up itu penting Kalau kita keluar Tanpa make up itu Kayaknya Kurang gitu ya kan Nah kalau di Perancis Itu Justru malah Hampir semua orang Even ke acara-acara formal pun Mereka gak pake make up Gitu Cukup Apa Yang paling penting disini Itu adalah Skin care Terus kalau untuk soal Make up Kalau emang harus pake make up Biasanya mereka itu Yang paling laris disini Adalah Lipstick Lipstick itu Wajib banget Untuk perempuan Perancis Jadi Dengan lipstick aja kan Muka itu bisa kelihatan Merona Jadi Maksudnya gini Skin care yang bagus Dan skin care yang tepat Kalau kalian rajin Perawatan dengan skin care Itu kulit kalian juga Udah bagus banget Gitu loh Jadi Untuk Kulit yang bagus Udah gak dipakein apa-apa Juga udah tetap Bagus aja gitu Jadi Mereka Cuman paling penting Mungkin pensil alis Untuk Biasanya kan Alis mereka Ada yang tebal Ada yang gak tebal juga Jadi Ya dibentuk dikit Terus Udah Pake lipstick Setu Itu aja gitu Itu aja gitu loh Gak Gak neko-neko gitu loh Jadi Kita ke kantor Kita ke Pesta pun Orang-orang Cuman Ya itu doang Lipstick Terus Mungkin Ya Kalau mau Lebih-lebih dikit Paling blush on Cuman untuk Bikin mereka tuh Bisa kelihatan Ada Wajahnya tuh Fresh Atau merona Gitu loh guys Jadi Menurut aku Itu fakta juga Tapi It's depends ya Standard beauty Itu kan depends gitu Dan orang sini itu Gak suka yang kulit putih Jadi semua cewek kulit putih itu Berlomba-lomba saat musim panas Kayak sekarang Yang panas-panas banget Mereka tuh bakalan pakai sunscreen Dan Akan rela Berjemur Berjam-jam Di bawah matahari Di pantai Atau di taman Pake bikini doang guys Pake bikini doang Di taman Dan Yaudah Sampai merah Gitu Mereka berharap bisa tan Atau Ya coklat Kayak kulit aku Gini lah ya guys Walaupun itu difficult Karena Seharian Di panas matahari Yang ada juga Kalau kulit mereka tuh putih banget Bakalannya merah Kayak undang rebus guys Bukannya jadi ini Dan itu butuh Butuh lebih dari Beberapa waktu It takes time gitu ya Untuk membuat kulit mereka itu Tan atau eksotis Dan mereka tuh Sangat mendambakan Kulit-kulit yang eksotis Atau yang Ya Yang gelap lah Kulit gelap gitu Kulit tan eksotis Itu mereka impian banget Disini Dan Dan mereka tuh bersedia Bayar Bayar mahal Di Restoran guys Aduh Gak fokus gara-gara Di salon Untuk buat Kadang-kadang Apa yang namanya Instant tan Gitu Jadi ada machine Yang untuk Dispray color Ke kulit mereka Jadi Kulit mereka tuh Bisa Jadi kayak Kulit kita gini loh Kulit coklat Atau Mungkin lebih coklat Dari ini Lebih gelap gitu Tapi itu instan Gitu loh Mungkin bisa bertahan Beberapa waktu Gitu Tapi gak Gak permanen Gitu loh Dan mereka Itu bayar mahal Banget untuk itu Terus Ada juga Beberapa istilah Katanya Perempuan Perancis tuh Makannya banyak Karena disini tuh kan Kalau kita makan siang aja ya Bisa start dari jam 12 Itu selesainya Jam 5 Jam 6 sore Kopi Itu udah jam 7 Kita pulang ke rumah Itu udah gak perlu makan lagi Mereka makannya banyak Dan panjang waktunya Tapi Tetep slim Slim aja gitu Banyak yang kurus Atau langsing Gak banyak disini Yang obesitas Jadi Menurut aku Itu bener juga Tapi gini loh Saat mereka makan Itu Epero Terus setelah itu Mereka keluar Ambil napas Di luar Keluar-keluar dulu Jalan-jalan Di depan rumah Ceritra-ceritra dulu Terus nanti Beberapa menit lagi Kayak 5 menit 10 menit Baru kita lanjut Makanan utama Setelah makanan utama Kita lanjut Ceritra-ceritra dulu Ada yang Kalau mau merokok Merokok dulu Ceritra-ceritra Setelah itu Lanjut lagi Apa Keju dan wine Setelah itu Ya ceritra-ceritra Ngobrol Biasa Terus setelah itu Baru Dissert Dan setelah itu Kopi Jadi Kenapa lama banget Perjalanannya itu Tapi Ya karena itu Jadi mereka Kasih proses gitu Ke perut itu Memproses Apa namanya Memproses Memproses Makanan itu Jadi kalau mereka Udah Kenyang Dan mereka Pikir mereka Udah Cukup Cukup kenyang Ya mungkin Mereka akan Skip Skip Yang namanya Keju dan wine Atau mungkin Walaupun mereka Nggak skip Tapi Porsinya Dikecilin Gitu loh Diambilnya Sedikit doang Terus Dissertnya Juga Mungkin Porsinya Lebih kecil Kopi Itu kan disini Gelas ekspresso Gitu loh Guys Yang kecil Gitu Jadi Itu Takes time Dan Yang paling penting Kebanyakan Perempuan Perancis itu Langsingnya Selain Karena yang Makanan sehat Banyak juga Yang suka makan Gaya hidup sehat Tapi banyak juga Perempuan Perancis itu Udah dari mereka Teenagers itu Mereka merokok Which is Some having a good body With a good habit Good habit Tapi ada juga Yang memang Slim ya Karena merokok Gitu loh guys Itu semua tergantung Dari siapa Teman kita Dan Seperti apa Gaya hidup mereka Tapi Which is right Banyak perempuan Perancis yang Istilahnya Slim banget Gitu loh Dan Memang Presentasi Orang-orang yang Kena obesitas Di Perancis itu Sangat kecil Oke deh Sampai sini aja dulu Video dari aku Jangan lupa untuk Klik like Comment Dan juga Subscribe channel aku ini Jangan lupa juga Untuk visit Channel teman-teman aku Linknya di description box See you guys on the next video Ciao